Ketika selesai syuting hari Jumat itu Pas pulang di rumah Saya dapet kabar dari produsernya ini talkshow Bahwa Mbak Nunung Ya Allah saya kaget banget Itu waktu di telepon tuh Pas dibilang Mas Andre Mbak Nunung Mas Andre Saya udah gemeteran loh Saya pikir Mbak Nunung kenapa nih gitu kan Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman Taulani TV Pagi hari ini Saya rencana Mbak Menjengah Sahabat saya Mbak Nunung Yang Kita sama-sama tahu bahwa Mbak Nunung sedang mengalami musibah Ya Kemudahan Kedatangan saya bisa menjadi support Buat Mbak Nunung Karena biar bagaimanapun Mbak Nunung Dan juga bagian keluarga dari ini talkshow Dan saya sebagai sahabat Harus men-support Mbak Nunung Apapun keadaannya Agar Mbak Nunung bisa Lebih semangat menghadapi cobaan ini Dan tetap sabar dan kuat Kali ini rencananya saya mau Ke rumahnya dulu Mau ketemu sama anaknya Setelah dari situ baru mau ke Mbak Nunung Oke kalau gitu doakan Semoga semuanya lancar Saya mau jalan secara Oke saya sudah di jalan sekarang Mudah-mudahan bisa Tepat waktu disana gak macet Ini sebetulnya Mau jenggung Mbak Nunung udah dari kemarin Ini cuma karena Ada sesuatu dan lain hal Dan mungkin juga Mbak Nunung lagi Heboh lagi repot disana Saya gak mau ganggu dulu Jadi Baru hari ini berkesempatan bisa Datang kesana Ini pun juga masih Tentatif nih Bisa ketemu atau gak Mbak Nunungnya disana Karena saya denger Keluarganya atau anak-anaknya pun Juga masih belum bisa menjenguk Tapi mudah-mudahan hari ini Sudah boleh gitu Ya kita berusaha lah Yang penting niat kita Mau mensupport dan ketemu Mbak Nunung Mudah-mudahan disana bisa ketemu Saya terus terang kaget banget Mendengar berita ini Karena Waktu hari Jumat Kita tuh mau syuting ini Talkshow Di lokasi Udah mau mulai Tapi Mbak Nunung belum dateng Terus akhirnya saya tanya Sama teman-teman kan Mbak Nunung gimana ya Hari ini kok gak hadir Terus semua pada jawabnya sih Alasannya Mbak Nunung sakit Jadi gak bisa dateng Oke Memang sih Beberapa kali tuh Mbak Nunung Kalau di tempat syuting tuh Suka izin Ya sakit Karena asam lambungnya tuh suka kambuh Terus juga dulu pernah Sampai dibawa ke UGD Jadi dia sering curhat Sering cerita Kalau dia punya asam lambung Yang cukup Lumayan Memprihatinkan gitu Dan Menjadi teman curhatnya tuh saya Karena saya juga punya asam lambung Sama kayak Mbak Nunung Ya kita sering Sharing lah gitu ya Berobatnya gimana Apa yang harus dihindari Dan segala macem Jadi kita suka sharing gitu loh Makanya tapi ketika Selesai syuting Hari Jumat itu Pas pulang di rumah Saya dapet kabar Dari produsernya ini talkshow Bahwa Mbak Nunung Ya Allah saya kaget banget Itu waktu ditelepon tuh Pas dibilang Mas Andre Mbak Nunung Mas Andre Saya udah gemeteran Saya pikir Mbak Nunung Kenapa nih gitu kan Karena kita dengernya Siangnya kan sakit gitu Sumpah saya kaget Aduh langsung saya lemes Ya Allah Mbak Nunung Kenapa gitu kan Kita kaget Saya kaget banget gitu Sampai Habis itu saya teleponan Mas Sule gitu Saya kira Kenapa le Aduh Mbak kita Sahabat kita tuh Terjadi kayak begini Sedih juga ya Kenapa Mbak Nunung harus Terjerat Kasus seperti ini Tapi ya Namanya sahabat Cuma bisa mendoakan ya Mudah-mudahan Dengan kejadian ini Bisa ada hikmahnya Buat Mbak Nunung Ya sekarang saya udah nyampe Di daerah rumahnya Mbak Nunung Saya inget banget Dulu saya pernah bikin Konten di Taulani TV Dobrak rumahnya Mbak Nunung Dan ini banyak kenangan ya Saya ngobrol-ngobrol sama beliau Lucu Seru banget gitu Sampai kalau nggak salah Waktu itu Youtubenya trending Dan viewernya sudah sampai 2 juta lebih gitu Atau sekarang mungkin lebih juga Nah ini saya inget banget Disini nih Ini rumahnya Waktu pertama kali saya dateng Yang nyambut saya tuh Young Lex Lagi Lagi Nyiram kembang Eh nyiram itu Iya berdiri Saya inget banget nih Nih Dia pegang selang ini nih Nih lihat tuh Dia pegang selang ini Terus dia berdiri gini nih Berdiri gini Berdiri gini Padahal airnya nggak keluar Kadap tembok aja gini Mau tanya Ini rumahnya Mbak Ikin ya Oh iya Kok Pakai selang tapi nggak ada air sih Tuh si Young Lex tuh Ada di konten saya sama Tolong Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini dia nih Waalaikumsalam 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 Ini yang saya maksud Young Lex Ini si Bagus Lu inget kan untuk gue disitu Iya Saya jadi nggak tau jadi apaan Iya Alhamdulillah sekarang bisa ketemu Bagus lagi Iya Walaupun Mbak Nunungnya mungkin udah nggak di rumah ya Iya Tapi nggak apa-apa ini banyak kenangan disini Saya pengen ngobrolnya sama Bagus Kebetulan bagus juga lagi kemana-mana Tapi nanti lagi kita mau jenguk Mbak Nunung ya Iya Sama keluarga semua Sama anak sama istri Sama anak sama istri Kangen kalian Mbak Nunung Saya juga kangen Pengen bertemu Mbak Nunung Mudah-mudahan Abis dari sini Kita mau kesana Bisa ketemu Mbak Nunung Ya mudah-mudahan Insya Allah bisa Silahkan masuk Eh silahkan Oh iya punya rumah Bukan rumah saya Mari mari silahkan Nah dulu waktu buka pintu Yang nyambut Yang lain di depan pintu Yang dulu nyambut Ninja Hattori Tapi kayaknya udah nggak ada Aduh ini banyak kenangan di rumah ini nih Maaf agak berantakan Yang nyanyi disini dengan Mbak Nunung nih ya Sengaja aku disini nyanyi Aseh Lamanian Tidak bertemu Aduh Aku kangen sedih aku jadi Mbak Nunung mudah-mudahan Kamu nggak lama-lama disana ya Biar cepet pulang lagi ke rumah Biar kumpul lagi sama keluarga semua Amin ya Allah Nah ini namanya Bagus Ini anaknya Mbak Nunung Jadi Kita sebetulnya Saya pribadi juga Kepengen ngobrol-ngobrol sama Bagus nih Karena terus terang Berita ini mengagetkan semua ya Terutama kita Rekan-rekan keduanya Mbak Nunung Yang Nggak menyangka sama sekali Karena setiap hari Mbak Nunung tuh orangnya ceria ya Terus kemudian di lokasi syuting juga nggak terlihat Seperti apa Pokoknya normal aja gitu Sampai-sampai mendengar berita ini Makanya kita kaget banget Mbak Gus sendiri gimana Gus Waktu itu kejadiannya Gus Kalau diceritain Lu sendiri juga tau nggak Udah Nggak Posisi aku lagi di luar kota Oh bagus lagi di luar kota Lagi di luar kota Oh Aku lagi pulang ke Solo kan Pulang ke Solo Karena ada acara di Jogja Loh pulang Solo acara di Jogja Kenapa nggak ke Jogja aja Enggak kan ngumpul dulu Rekan-rekan kan di Solo semua Oh semua keluarga di Solo Oh Belum sempat ke Jogja Itu istri nelfon setelah-setelah Istri di rumah? Istri di rumah Istri di rumah Istri anakku di rumah Kan emang rumah ini tuh sebenernya rame om Iya iya aku tau Jadi semua ngumpul Mbak Nunung tuh kan seneng rame kan Jadi anaknya, cucunya, menantu Semua kita ngumpul di sini kan Iya bener Terus ditelepon Ditelepon sama istriku Istriku nangis-nangis Kupikir kenapa kan Soalnya kondisinya Waktu itu lagi Sekarang lagi hamil-hamil muda Aku takut kandungannya Telfon nangis-nangis Kamu kenapa saya bilangnya gitu Kok nangis udah Apa? Diam dulu Diam dulu ngomong yang bener Kenapa? Dia cerita Ini Ada kejadian seperti itu Oh Akhirnya bagus Saya langsung Tadi mau pulang naik pesawat Cuman Kan harus berkemas-kemas dulu Harus ini dulu Akhirnya saya putuskan pulang Naik kereta sajalah Oh Nampainya waktu besok pagi Nampainya besok pagi Jam 4 subuh tuh Aku baru nyampe sini om Oh Mbak Nunungnya udah Sudah dibawa Sebenernya ada Penerbangan yang Malem Cuman saya takut Malem jadi kereta aja deh Oh Soalnya kalo malem Takutnya kan gelap Iya Terus abis itu langsung Bagus langsung menyusul Ya saya langsung kesini Dan Nyampe sini Istilah sebentar Saya Yang pasti saya Peluk adik saya dulu Yang paling kecil om Biara Biara Gak bertanya-tanya Ini kalo gak gue saya sendiri ya Walaupun istilahnya Saya tuh cuman Sekedar seorang sahabat Tapi saya dan keluarga di rumah Istri saya tuh sampe sedih Ya Allah Papa sama Nunung Dia juga ikutan sedih Istri saya tuh Semua gitu sampe Apa ART ART saya semua juga ikut sedih Kamu kenapa Kamu sedih sama Mbak Nunung Enggak Karena dia memang Anaknya mau nikah Dia mau pulang ART saya ART saya Saya pikir kena Mbak Nunung Satunya memang Dia kebetulan juga lagi demam Dia pengen minta pulang juga Akhirnya Membantu saya pulang juga Akhirnya Saya pikir dia sedih Karena ngeliat Mbak Nunung Tapi karena yaudahlah Saya pikir yang penting istri saya Kan sama keluarga saya ART saya mah Gak perlu saya pikirin Tono gak ikut pulang ya Tono gak Tono dia juga kaget Jadi begitu saya terima telepon Gitu kan Pulang dari syuting nih Gus Saya pulang Jalan tiba Sampe rumah nih Tiba-tiba Produser ini talk show telepon Iya Pak Haji Manunung Pak Haji Gue udah kebetulan Hah? Kenal Mbak Nunung Gue pikir kenapa-kenapa Karena kita taunya Mbak Nunung itu sakit Iya Hari itu kan Dia gak masuk Saya pikir Aduh Mbak Nunung kenapa ya Mbak Nunung Kena kasus gini Waduh Saya langsung lemes Kenapa Mbak Nunung bisa sih Kayak gini gitu kan Kita semua kaget Kita semua kaget Sampai akhirnya Saya terima foto Yang Mbak Nunung Apa namanya Difoto gitu kan Wah saya sedih banget Langsung akhirnya Ya saya cuma bisa Berdoa Dan Minta sama Allah Supaya Mbak Nunung Sebelum dilindungi Dan diberikan ke ruasa Amin Udah mau tidak mau memang harus dihadapi yang paling penting Mbak Nunungnya itu tetap sabar menghadapi insya Allah mudah-mudahan ini ada hikmahnya nah udah setelah itu saya putuskan untuk bagaimana caranya saya pengen bisa ketemu Mbak Nunung memang pada saat itu gak mungkin karena kondisinya masih crowded kan keluarga pun juga masih panik gitu kan ya paling saya hanya bisa kontak-kontakan dengan pihak Net TV ya udah sampai akhirnya hari ini saya sempetin kepengen banget ketemu Mbak Nunung mudah-mudahan bisa-bisa ketemu ya ya yang penting bagus dan semua keluarga tetap support supaya Mbak Nunung bisa sabar nah Gus yang gue denger katanya ada lu atau anak lu sih yang dibully di sekolah sampai akhirnya minta keluar oh iya tau om itu berita adikku om, adikku yang paling kecil kan masih kelas 4 SD kan oh jadi adiknya bagus ya berarti anak Mbak Nunung cuma yang paling kecil iya iya yang paling kecil jadi ada berita kan kalau dibully atau apa itu sebenernya kalau dari saya pribadi saya bilang itu berita tidak benar karena kalau dipronologikan kan kejadian mamah itu saat terjadi itu kan hari Jumat hari Jumat setelah sholat Jumat setelah sholat Jumat sudah jam pulang sekolah kan berarti anak anda sudah pulang sekolah sudah pulang sekolah nah setelah itu kan harinya hari libur sabtu minggu iya iya gak mungkin sekolah kan yang jadi pertanyaan saya siapa yang memberitakan dan kapan adik saya dibully gitu loh nah itu dia nah terus adiknya sendiri ditanya memang gak ada dibully dari hari ini hari ini tadi itu sampai kemarin masuk sekolah Senin gak ada baik-baik aja ini berarti berita-berita bohong nih hoax ini memperkeruh suasana aja ya padahal sebetulnya gak ada apa-apa gak ada apa-apa om ya memang sih ya kadang-kadang ya mungkin kalau dari efek dari ini ada ya kita kan mengarahkannya kan biar adik kita juga gak bertanya-tanya mengarahkannya lebih ke yang mama gak kenapa iya 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 tentu berusaha untuk menetralisir ajalah gitu ya kalaupun memang di sosial media dan segala macem mudah-mudahan bisa diantisipasi dengan udah ditutup apa dulu instagramnya kek atau apapun berita-berita itu semuanya ya sambil pelan-pelan nanti ya diberitahulah gitu keluarga satu rumah saya bilang tutup sosmed dululah gak usah buka-buka sosmed sampai nenek saya yang nenek saya di Solo juga televisi semua dipadamkan dulu om iya 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 betul ya supaya gak melihat yang sebelum klarifikasi betul-betul jelas gitu kan betul om dan alhamdulillah sih kemarin saya dengar berita terakhir bahwa Mbak Nunung sudah mulai agak lebih tenang gitu kan Alhamdulillah walaupun memang di awal-awal dia kelihatan panik dan sedih gitu itu wajar sekarang kelihatan lebih tenang mudah-mudahan bisa menghadapinya semua dengan baik sudah bisa lihat mama senyum juga tadi iya 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 saya pengen saya kangen Mbak Mbak, aku kangen sama kamu lho Mbak pengen ketemu pengen sebenernya aku pengen ngajakin Mbak Nunung bercanda tuh tadinya cuman aku pikir takutnya itu momennya gak tepat gitu iya aku pengen dandan Om Yo gitu kan untuk bikin Mbak Nunung senyum gitu lho atau Mama Yora gitu cuman gak mungkin lho aku ke Polda aku pakai Mama Yora gitu kan nanti malah aku ditangkep lagi pengen aku menghibur Mbak Nunung sebetulnya ya mudah-mudahan ajalah kehadiran saya sih berharap bisa ketemu ya habis dari sini mau kesana Mama juga sempat nanyain kok Om iya iya sempat nanyain Om Andre sempat nanyain Om sebelah teman-teman Mama gimana aku bilang teman-teman Mama Alhamdulillah ya mereka semuanya baik aku minta maaf sama Mbak Nunung kalau aku belum bisa memberikan support apapun karena aku mau WA dia aku gak berani iya aku mau telepon apa lagi WA aja aku takut apalagi lagi sibuk begini gak pegang handphone juga iya gak pegang handphone juga gitu kan nah takutnya nanti malah yang megang siapa gitu kan buka sedih aku aku turankan makan Mbak Nunung aku 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 tapi lu sendiri gimana aku menangkap ini semua iya saya sebagai anak laki-laki ya yang tentunya menjadi apa namanya ya penguat buat yang lain-lain iya pertama kali saya ketemu sama Mama itu Om yang saya lakuin saya peluk orang tua saya saya peluk sama saya coba besarin hatinya Mama biar Mama di sana kuat tapi saya yakin Mama itu sebenarnya orang kuat Om iya dia Mama itu orang yang dan saya percaya kalau Mama itu sebenarnya orang baik saya yakin gitu kita semua juga beranggapan Mami Nunung itu orang baik ya kalaupun dia terkena kasus ini mungkin ada sebab akibat dan mungkin juga enggak bukan kemauannya Mbak Nunung sebetulnya Insya Allah mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semua support Mbak Nunung supaya Mbak Nunung bisa kembali menjalankan aktivitas dengan baik ya Mama itu keseharinya seperti biasa Om sangat sangat normal sangat normal sangat normal berangkat kerja pulang kerja nih memang cucu anak saya sampai tidur sama Mama di bawah kamar bercanda-bercanda weekend kita jalan-jalan kan sangat normal gitu nggak melihatkan gelagat aneh atau apapun itu nggak ada sama sekali jadi apa yang mau kita curigain orang mamanya juga normal normal aja bangun pagi sarapan minta dibikinin apa normal kan Om sama sih kita juga gitu di lokasi syuting kan kalau dibilang kita tuh ya udah kayak keluarga bahkan setiap hari kita tuh ketemu Mbak Nunung karena kita kerja bareng everyday dari pagi sampai malam di lokasi pun juga gitu kita melihatnya bener-bener yang normal aman-aman lagi cuman aku memang melihat Mbak Nunung tuh suka asam lambung naik ya kalau itu kan memang karena Mama sudah umur juga sudah umur juga ya sama lah sama saya sakit-sakitan wajar lah itu kan sering juga kita sharing kan soal asam lambung iya iya bener saya saling support aja minum obatnya apa jaga makan itu semua normal makanya saya bilang saya kaget banget melihat ini kejadian ini gitu ya 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 mudah-mudahan lah semuanya bisa terlewati dengan baik lah bisa kembali normal lah oke Gus kalau gitu terima kasih banget nih ngobrol-ngobrolnya yang penting kita sama-sama mendoakan Mbak Gus sendiri juga ya oh saya berharap bagus tetep bisa support Mama terima kasih ya karena saat ini tidak ada lagi yang bisa membantu cuman support dari orang-orang terdekat dengan orang-orang yang disayangi ya oh yang penting selalu support dari keluarga dari bagus lah mungkin mewakili keluarga ada pesan-pesan untuk fans-fans di luar sana terutama untuk Taulani TV ya silahkan saya mewakili Mama dan keluarga besar mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk terutama untuk rekan-rekan Mama rekan-rekan kerja untuk fans Mama untuk masyarakat yang ada di luar sana kalau ada yang tidak berkenan tolong bimaafkan sama Mama ya mohon doanya untuk semua rekan-rekan agar Mama diberi yang terbaik amin amin kita tentu kangen kan dengan double case-double case yang Mami Nunung apalagi saya Mami stay strong ini semua akan terlewati dengan baik dan saya yakin Mami orang baik dan semua yang berlalu nanti mudah-mudahan menjadi lebih baik dan Mami menjadi orang yang lebih baik lagi Mami I love you oke Gus makasih ya terima kasih ya guys ini si ganteng ini salah satu cucunya Mami Nunung siapa nama kamu? Kenan siapa? Kenan Wahyudi siapa? Kenan oh Jumadi Kenan Kenan kelas berapa Kenan? satu satu SMA satu satu apa SD SMP SMA SD SD itu singkatannya apa sih? SD itu singkatannya apa? tahu belah kamu sekolah satu SD maksudnya SD gak tahu singkatannya apa? sekolah sekolah da 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 dasar jadi kalau kamu ditanya SD itu apa singkatannya? sekolah sekolah dasar ok kalau gitu om Andre mau tes kamu kamu bisa tambah tambahan bisa satu tambah satu berapa? satu tambah satu berapa? dua 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 harusnya gak bisa dikibulin pintar nih anak murat ini kamu bisa bahasa Inggris gak? enggak enggak my name is Kinan bahasa Inggrisnya gitu kamu kayak orang bule rambutnya nih dibulein atau memang asli bule kamu gak sekolah hari ini? sekolah kok masih di rumah? belum berangkat kalau lagi meminum apa? Umi kangen sama Umi gak? kangen apa yang mau diucapin buat Umi? Umi I love you coba Umi I love you aku kangen sama kamu aku kangen sama kamu nanti kita kumpul-kumpul lagi ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dah Umi dah Umi oke Kinan thank you batuk Pak Ji ya itulah salah satu cucunya Mami Nunung yang mengemaskan dan lucu memang bener Mami Nunung itu di rumah dia bener-bener udah kayak ibu-ibu yang lain dia suka ngomong anaknya ngomong cucunya jadi bener-bener keibuan banget aduh pokoknya sosok Mami Nunung itu top lah gitu ya ya semoga Mami Nunung tetep kuat stay strong nah stay strong ya Mami oke k k yeah